Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat malam Kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horor mistis Cerita ini berjudul Astaga Kok ada monyet Di tempat tidurku Dan tentu saja kisah ini adalah Sebuah kisah tentang Seorang Yang mengalami kejadian Mistis Tentang gangguan dari Pesukihan Yang menggunakan monyet Dan seperti apa kisahnya Langsung saja Karena sudah Kebiasaan antara pukul 01.00 Dan 03.00 Saya terbangun Malam itu pun suatu hari Di tahun 1982 Di kota B Kotanya disamarkan Yang ada di Jawa Barat Tiba-tiba saya terbangun Pukul 01.30 Astaga Kok ada monyet Saya kaget Itulah yang ada di pikiran saya Ketika duduk Karena di sebelah saya Ada monyet yang terlentang Saya mengedipkan mata Tapi tiba-tiba Menyet tadi tidak ada lagi Menyet itu hilang Yang ada di sebelah saya Ya kerabat saya Yang sedang tidur bersama saya Kejadian itu Tidak menjadi pikiran bagi saya Hari-hari berjalan Saya tidak pernah memikirkan Kejadian itu lagi Tapi ketika saya Berobat ke Beberapa orang pintar Ke Banten Tasik Malaya Dan Banjar Dua-duanya Yang ada di Jabar Peristiwa yang saya alami Tahun 1982 itu Mulai terkuak Saya sendiri menjadi Korban santet Sebagai tumbal Untuk pesugihan Salah satu Seorang kerabat Dalam perjanjian Yang memelihara Buto Ijo Untuk pesugihan Atau mencari kekayaan Dengan menggunakan Mahluk halus itu Ya ini Targetnya adalah Anak saya Putri Masuk daftar Nomor 9 Dan saya Menjadi nomor 10 Alhamdulillah Berkat doa Orang-orang Yang mengobati saya Dan berkat Yang maha kuasa Menghindarkan saya Dan putri saya Dari daftar tumbal Dan gantinya Yang memelihara Pesugihan Dan kakaknya Mati Berurutan Selakanya Pesugihan itu Pun Estafet Ke anaknya Sehingga Saya terus-menerus Menghadapi serangan Santet Sampai sekarang Tujuannya Tidak lain Tidak bukan Ya ini Untuk tumbal Tapi Sebagai Bagian dari Balas dendam Keluarga Yang memelihara Pesugihan itu Sendiri Memberikan daftar 17 Nama Sebagai Tumbal Sekarang Sudah 10 Tumbal Yang mereka Persembahkan Ke Butoh Ijo Agar Pesugihan itu Langgang Maka Mereka Terus-menerus Mencari 7 Tumbal lagi Dan Kembali Arwah Arwah Monyet Dikenal Sebagai Nyupang Yaitu Bersekutu Dengan Roh Hewan Yang Memelihara Nyupang Terkadang Menggaruk-garuk Badan Seperti Yang dilakukan Monyet Atau Kera Biarpun Sedang Berbicara Dengan Orang Lain Seorang Teman PNS Sebagai Pekerja Sosial Di Jambi Ketika Pendidikan Di Kota Bandung Jauh Barat Dia Mengikuti Kerja Lapang Dia Ditempatkan Di Salah Satu Kota Yang Ada Di Jawa Barat Teman Tadi Berkenalan Dengan Seorang Laki-laki Di Salah Satu Kota Kecamatan Laki-laki Itu Bercerita Bahwa Dia Dan Dua Saudaranya Pernah Mencari Pesugihan Ke Satu Tempat Di Perbatasan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Semua Syarat Sudah Mereka Penuhi Syarat Terakhir Adalah Mereka Harus Menghabiskan Sebatang Cerutu Di Masjid Pada Hari Jumat Sebelum Azan Jumat Dua Saudaranya Menghabiskan Cerutunya Masing-masing Tapi Laki-laki Tadi Tidak Bisa Menghabiskan Cerutunya Dia Pun Mematikan Cerutunya Dengan Menggesek-gesekkan Bagian Yang Terbakar Ke Lantai Laki-laki Itu Wudhu Lalu Masuk Kedalam Masjid Ketika Sujud Pada Rokaat Pertama Dia Agak Terlambat Semua Sudah Sujud Tapi Laki-laki Itu Baru Mau Sujud Laki-laki Itu Kaget Bukan Kepalang Karena Yang Dia Lihat Adalah Berbagai Jenis Binatang Yakni Ada Monyet Ular Babi Dan Lain-lain Hanya Imam Yang Tidak Berubah Wujud Belakangan Laki-laki Itu Sadar Dan Tidak Mengikuti Ritual-ritual Berikutnya Masya Allah Kok Ada Monyet Ini Dialami Oleh Pak Misbah Di sebuah Masjid Di Banten Ketika Dia Memberi Salam Pertama Kekanan Selesai Solat Mahrib Yang disebut Monyet Tadi Melihat Pak Misbah Pada Salam Kedua Kiri Tapi Sudah Berwujud Manusia Lagi Kerabat Yang Saya Lihat Berubah Wujud Jadi Monyet Tadi Beberapa Kali Muncul Sekelebat Di kantor Yang Diawali Dengan Bau Asap Rokok Yang Sangat Menyangat Hidung Tapi Setelah Tanaman Atau Benda-benda Yang Dikirim Melalui Alam Goib Di kantor Diangkat Sosok Rabat Itu Tidak Pernah Lagi Muncul Dan Kehilangan Di kantor Sering Terjadi Terutama Adalah Uang Dan Dan Begitulah Peristiwa Tentang Pesugihan Monyet Atau Kera Semoga Bisa Menjadikan Sebuah Pelajaran Buat Teman-teman Dan Selalu Berhati-hati Dalam Keadaan Apapun Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Menyempatan Untuk Menonton Dan Mendengarkan Cerita Ini Sampai Dengan Selesai